Sosok ulia naci selebgram asal Rusia menangis diturunkan di jalan oleh driver online di Bengkulu. Sosok ulia naci selebgram asal Rusia viral curhat diturunkan driver taksi online saat di Bengkulu. Diketahui, ulia naci sebelumnya ke Bengkulu dengan berkunjung ke penangkaran penyu di Bengkulu Tengah. Namun, ketika ingin bertolak ke bandara Fatmawati dan ingin pulang ke Jakarta, ulia naci mendapatkan perlakuan tak pantas oleh oknum supir Grab Bengkulu. Bule Rusia dikenal sebagai mualaf tersebut diturunkan di jalan lantaran perkara paket hemat yang dipesan. Kini sosok selebgram asal Rusia ini tengah jadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Ulia naci sendiri merupakan wanita muslimah asal Rusia yang menikah dengan pria asal Lumajang, Jawa Timur bernama Maulana Hakiki pada 2019 dan sudah mualaf sejak 2017. Sementara itu, ulia sendiri bertemu sang suami di kampusnya menuntut ilmu Institut Teknologi Bandung, ITB. Setelah menikah pada tahun 2019, ulia akhirnya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Ulia dan Hakiki kini tengah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Kini ulia telah menjadi influencer dengan lebih dari 807 ribu followers di Instagram. Hal ini ia lakukan sebagai sampingan lantaran tak mau hanya menganggur di rumah. Terpantau lewat akun Instafram miliknya ulia naci, bule asal Rusia ini kerap membagikan konten-kontennya bersama suami. Selain itu, ia juga kerap membagikan endorse lewat Instagram miliknya. Nama ulia naci kini tengah viral di media sosial lantaran pengalaman tak mengenakan saat menggunakan jasa driver online di Kota Bemulu. Setelah oknum driver menurunkan di jalan lantaran perkara paket hemat yang dipesan. Coba lihat guys. Saya ingin orangnya enggak terlalu ini. Astaga, ini orang enggak jelas banget ini guys. Kita digeluarin, aku minta cuma harganya doang, enggak dikasih sama dia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.